Dengan bersaing dengan klub? Betul Apa SSB yang lain? Ya, orang bilang sih, Bandung Pro ini kayak bayi ajaib Jadi, saya 2018 bangun Bandung Pro, keluarkan beasiswanya Di sekolah sepak bola kita, jadi ada beberapa parameter Sistemnya anak bapak asuh atau seperti apa? Ya, parameter yang pertama Sebetulnya dilihat dulu kemampuannya Ingin sampaikan bahwa niat yang muria Pasti hasilnya nanti juga akan mendapatkan yang sangat positif ya Amin Dapatkanlah putera-putera bapak-bapak ibu semuanya ke Bandung Pro United Anak-anak ke gerbang profesional salah satunya untuk masuk ke LH Pro Academy Jalannya di situ Jalannya di situ Alhamdulillah sudah ada dua siswa yang sekarang ada di Persija Persija Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton 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 Tentu 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentu Terima kasih telah menonton 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 di awal bahwa ke orang tua itu kita bangun komunikasi sama-sama dan paling tidak sepak bola ini menjadi salah satu aktivitasnya mereka yang positif itu saja dulu saya bilang gitu perkara rezekinya nanti misalkan dia punya potensi yang luar biasa dan bisa masuk ke level profesional, itu bonusnya seperti itu cuma yang paling kita kedepankan bahwa, yuk olahraga ini olahraga yang sehat sepak bola ini minimal lingkungan anak-anak kita itu terjaga hal-hal yang negatif sekarang kan mudah sekali peterbukaan informasi di zaman sekarang internet luar biasa dan sebagainya yang paling, saya begitu karena saya pun seperti itu kamu proses saja kita berproses saja, latihan harus rajin dan sebagainya kemudian paling tidak kita sehat kemudian terhindar dari hal-hal negatif kalau memang ada rezekinya ya jadilah pemain sepak bola saya juga dibantu oleh orang-orang yang berada di bidangnya jadi bukan hanya saya kan di manajemen saja saya punya kemampuan untuk memanage secara manajerial saya di manajemen saya juga menghair pelatih-pelatih yang memang kompeten di bidangnya dan saya tidak tanggung-tanggung untuk pelatih karena itu dasar banget sebetulnya pengolah SSB sama lah kalau kita misalkan di sekolah formal kita pengen, dulu pas zaman saya kan dulu SMA 3 itu luar biasa lah SMA 3 Bandung guru-gurunya bagus dan sebagainya SDM ya? ya SDM itu itu yang sering saya katakan better coach, better player yes betul ketika SCM-nya punya kenole kemudian harapannya di Bersudara bermain bola yang baik dan benar saya pikir nilai value-nya juga akan akan tinggi nah terkait masalah ekspektasi itu saya selalu bilang hal seperti itu dan itu jadi amanah buat saya saya bilang gitu amanah buat saya amanah buat BPU untuk bisa meningkatkan ilmu sepak bola siswanya di BPU nah yang paling terpenting itu bangun komunikasi itu supaya memang mereka pun kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau apapun bisa terbuka dengan kita jadi saya lebih mengedepankan komunikasi yang dua arah seperti itu ke orang tua siswa di Bandung Pro United sekarang itu sehingga kalau ada ekspektasi lain sebagainya selama memang kita bisa support pasti kita support seperti itu dua arah disitu ya terbayang enggak baru SSB aja sudah keluar luar biasa ya terbayang terbayang 32 iya makanya buka buat sponsor enggak untuk band dari aparel olahraga memungkinkan sih memungkinkan kemudian juga harapan pemerintah daerah iya iya kan jadinya aja dulu Pak fasilitasnya iya apapun mau bola badminton akan bisa membawa harkat dan martabat negara lewat olahraga lewat olahraga ini yang perlu perlu didengar juga perlu dipahami oleh kita semua gitu iya kan betul nah ini yang kadang-kadang sekarang sering jadi masalah itu adalah campur tangan dari orang tua itu apa nanganannya kan nah ini sebetulnya dinamika yang pasti akan terjadi di semua sekolah sepak bola ya pasti maksudnya dengan kedekatan pelatih dengan orang tua nah itu ya banyak sekali pasti hal seperti itu cuma saya selalu kedepankan gini saya bukannya membuat batasan Bandung Pro United dengan SSB yang lainnya cuma saya ingin Bandung Pro United ini jadi SSB yang out of the box jadi saya pernah bilang dan selalu bilang juga orang tua itu hanya sebatas mengantarkan saja berarti selebihnya urusan coach edukator dan manajemen saya selalu bilang gitu jadi kalau misalkan sekarang yang terjadi di BPU itu semua under control manajemen program kepelatihan semua dari coach edukator tidak ada ya hanya kalau usulan boleh lah ya dari orang tua siswa tapi campur tangan orang tua siswa itu kita minimkan jadi saya selalu bilang bahwa udah lah Bapak Ibu hanya memeluangkan waktu saja mengantarkan anaknya untuk berlatih selebihnya urusan kami dan ada tugas lain di rumah ya kan tugas lain betul pemotivasi itu feelingnya sangat positif ya karena yang terjadi kan seperti itu Pak banyak sekali sebetulnya saya pernah dengar juga misalkan karena keterlibatan orang tua yang terlalu terlalu banyak mencampuri urusan manajemen dan sebagainya di ujungnya banyak yang hidup segan mati tak mau juga SSB sekarang nah saya berdasarkan pengalaman itu saya ingin SSB Bandung Pro United ini sebetulnya segala sesuatunya manajemen yang handling pasti itu juga kan ada konsekuensi finansial pasti itu juga harus di handling sama di Jerman tapi dengan proses yang begitu Bapak sudah lalui masih tetap semangat untuk untuk tetap survive-nya BPU Pak harus harus ya tanggung Pak ini sedikit lagi beberapa tahun lagi ada pemain yang akan menjadi profesional kemudian menikapi menikapi kan sekarang ada elite expo ya saya sempat enggak setuju juga cara perekutannya kalau elite expo apa namanya elite pro elite pro-nya oke karena situ ada ya ada 16 ada 18 ada 20 tapi maaf banyak sekali klub-klub yang cara perekutannya itu tidak profesional nah ini Bapak menikapinya seperti apa siapa tahu nanti siswa-siswa BPU akan terlibat di kompetisi tersebut gitu Pak salah satu target salah satu target BPU itu mengantarkan anak-anak ke gerbang profesional salah satunya untuk masuk ke elite pro academy jalannya disitu jalannya disitu alhamdulillah sudah ada dua siswa yang sekarang ada di Persija Persija berarti ada feedbacknya untuk BPU Pak nah ini yang perlu kita perlu kita cari itu yang saya tekankan di sini ini yang perlu kita cari bagaimana sejauh ini saya kepuasan dulu lah aduh seneng lah belum berpikir feedback secara kontrak mereka bagaimana dan sebagainya tapi suatu waktu harus terpikirkan juga ya simponnya kasih-kasih bola ya betul untuk adik-adiknya terhompi mungkin ya kan gitu kan mudah-mudahan ada orang tua siswa yang karena dinamika sekarang sepak bola itu kan sudah menjadi industri iya kan bagaimana caranya ketika ada pemain yang bisa promosi direkot oleh tim papan atas hingga satu harusnya ada feedbacknya jadi KSSB itu semangat untuk membinat saya ada pertanyaan menarik kenapa Persija yang mereka ini panjang ceritanya kenapa ditawarkan Persija gitu loh PR gak itu sama kotak sendiri gitu ya enak dijawab sekarang ini atau menancapkan kukunya dulu mungkin bisa ya kan jadi ceritanya begini ini kembali lagi ke salah satu program manajemen juga bukannya tidak cinta dengan kotak sendiri cuma kita lebih lebih melihat cepat dan responsif atas peluang yang ada oke oke gitu peluang dan kesempatan peluang dan kesempatan yang ada pada saat itu teman-teman di Persija lah yang lebih cepat yang lebih cepat ini lah merespon merespon berkomunikasi dengan kita dan akhirnya kita ya mengirimkan lah mengirimkan lah siswa yang terbaik ke sana itu pun sebetulnya bukan tanpa dasar meskipun saya juga saya bokotok sejati wah saya kalau udah bicara Persija Bandung ya darah saya sama lindung nah kembali lagi ke masalah soal responsif yang cepat itu dari teman-teman di Persija ya dasarnya sih lebih melihat peluang dan kesempatan yang cepat ada untuk bisa kita lakukan kemudian melihat fenomena juga semua orang rasanya yang di Bandung itu pasti gak akan lepas pengen siswa ya betul semua pengen bukan hanya di Bandung saja sejawa barat pengen semua subversif kapasitas Persija itu cuma 50 liter misalkan yang nunggu ini 100 liter nah saya mungkin bagian yang 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 nunggu ini 100 liter inilah sebetulnya eee begitu ada peluang kesempatan ada ya saya ambil sesegera mungkin karena anak kan gak bisa mengulang umur betul mengulang usianya nah momentum itu aja yang kita ambil tidak betul kemungkinan juga kalau memang nanti Persija Bandung juga membuka peluang untuk itu jangan kemana-mana masih banyak SSB lokalnya oke berkualitas betul ya tapi yang jadi apa eee PR kita buat adek-adek semua ketika tidak diterima tidak ada jalannya untuk Persija masih banyak jangan sampai dia turun iya betul jangan sampai burung iya banyak rejeki banyak rejeki iya iya mantap padit tadinya kita pengen ngobol panjang ya tapi memang kembali lagi waktu kita sedikit terbatasi harapan di elite expo seperti apa pak? elite expo ini eee saya punya mimpi besar sebetulnya dengan dengan yayasan ini punya mimpi besar dan punya etikat baik apalagi berawal dari sama-sama hobi bermain bola iya iya saya ingin ada satu ikatan kerjasama yang bisa diinisiasikan mhm bagaimana sih yang paling sulit tuh sekarang kan bukan sulit maksudnya ada satu eee apa ya ada satu line yang jangan sampai terputus gitu ya iya bagaimana anak-anak atau siswa-siswa yang berkualitas di sekolah sepak bola itu bisa kita arahkan oke bisa kita arahkan melalui eee satu wadah entah itu agensi pemain atau apa gitu ya di elite expo Bandung ini karena saya tahu persis bagaimana kapasitas orang-orang di elite expo ini bisa kita inisiasikan untuk eee kerjasama ke arah sana kolaborasi kolaborasi ke arah sana jadi kita cetak pemain tapi kita punya punya keterbatasan untuk eee menyalurkan menyalurkan nah bisa gak kita elite expo itu harapan saya ekspektasi saya bisa jadi satu wadah untuk kesana luar biasa amin mudah-mudahan tahapannya luar biasa SSB dikembangkan mungkin akademi seperti itu ya yes akademi nanti yang tidak berbayar tidak berbayar mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan banyak orang melihat mendengar yang diharapkan bisa mendapatkan sponsor untuk bentuk bentuknya wadah tadi amin ya kan akademi tadi iya kan oke ya harapan kita sih sebagai Bandung Pro United pertama maju fasilitasnya lebih baik lagi ke depannya juga mencatat pemain-pemain yang lebih punya nama amin smart ya jangan lupa attitude attitude paling penting yes sejargo apapun sejargo apapun kalau attitude nya wah kurang value nya juga akan betul ya sahabat-sahabat yang punya anak di usia yang masih muda silahkan kontak beliau di bawah ini hahaha yang mau daftarin anaknya maka oke mungkin gitu aja hari ini pak kita datangin lagi nanti banyak dari narasumber ya makasih pak Adit sehat selalu amin sehat-sehat ya semuanya minum vitamin iya betul tetap penularan siap-siap amin kita sehat-sehat semuanya oke oke sahabat sampai ketemu lagi di channel selanjutnya dalam program Ngoreng Ngobrol Bareng Elitex Pro Ciao